Hai, jumpa lagi dengan Benedita Bonowidia. Selamat Natal teman-teman yang merayakan. Betapa bahagianya hari ini kita bersuka cita antas kelahiran Yesus Kristus. Natal untuk tahun ini, 2020, menjadi Natal yang spesial karena kita merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19. Walaupun banyak dari kita yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga dan juga kita tidak bisa bersuka ria. Di gereja untuk merayakan Natal bersama. Bagi aku juga menjadi Natal yang spesial. Karena aku masih bisa hadir di sini dan merayakan Natal. Dan juga bisa menerima dan membagikan hadiah-hadiah dan ucapan Natal. Sebuah karunia yang luar biasa buat aku yang sudah beberapa kali mengalami masa kritis. Harap tentu harapan kita semua di masa depan. Semoga Tuhan selalu bersama kita dengan penuh damai di hati dan juga damai di dunia. Semoga kita semua masih bisa merayakan banyak Natal bersama orang-orang yang kita cintai. Oke teman-teman, aku juga akan sharing atau apa ya, menunjukkan videoku ketika aku menerima komuni hari ini. Betapa luar biasanya ada seorang ibu dari gereja Kristus Raja menelpon aku beberapa hari yang lalu. Dan bertanya padaku, ibu benedikta berkenan terima komuni langsung. Tanpa berpikir panjang dan sebagainya aku langsung mengatakan iya. Iya. Dan hari ini datanglah prodiakon Bapak Stefanus. Tuhan itu menurut aku benar-benar sayang padaku, selalu membukakan jalan padaku atas apapun yang aku rasakan. Kerinduanku untuk menerima hosti pada hari Natal adalah keinginan yang terus saja muncul selama menjalani masa Advent. Dan Tuhan memberi itu, dan Tuhan memberi jalannya, sehingga aku bisa menerima hosti pada pagi hari ini. Satu karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan padaku. Dan aku juga berharap teman-teman yang merayakan Natal, mendapatkan karunia yang luar biasa dari Tuhan, apapun bentuknya. Teman-teman, tentunya pada saat sekarang di masa pandemi ini, Banyak sekali tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Tapi seberapapun beratnya tekanan itu, Seberapapun hebatnya tekanan itu, Tapi yakinlah teman-teman, Bahwa Tuhan selalu akan memberikan jalan kepada kita. Dan ingat, mujizat itu nyata. Dan itu aku alami. Begitu banyak mujizat yang aku terima dari Tuhan. Selama masa perjuanganku. Dari awal 2020 hingga hari ini. Dan aku yakin, Seterusnya demikian. Salah satu mujizat nyata adalah, Aku masih bisa duduk di sini, Dan mengucapkan selamat Natal pada teman-teman semuanya. Dan aku bisa mengalami sukacita Natal, Bersama teman-teman, Bersama keluarga, Dan orang-orang yang aku cintai. Oke, Sampai jumpa di videoku berikutnya. Tada! Sampai jumpa di videoku berikutnya. Malah yang berarti, Bagi kita manusia yang masih bersiarah di dunia ini. Kita merayakan, Dengan penuh sukacita. Karena dia adalah, Sang penyelamat, Bagi kita. Dia adalah sang Emmanuel, Allah bersama kita. Malilah ingat, Kelahiran Yesus Kristus ini, Dengan gembira dan bersyukur, Kita tetap berada dalam jalan, Yang berbeda, Tuhan, Sekalipun, Kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, Dengan memujudkan suasana, Yang memanduikan sesfaj24, Kita lagi, Tapi kita yakin, Tuhan, Yang memilih kekurangan disaak, Dalam dijalanan di dunia, Mereka kita merendahkan diri, Kehadapan Allah, Dan memohon Allah kepadanya, Saya mengaku kepada Allah Raya Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelarian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria Pada para malikatan orang kudus Dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan sayang pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang mengakuar sama nasihani kita Melalui dosa-dosa kita dan menghantar kita pada hidup yang ketat Tuhan Yesus Kristus, Engkau hal-hal yang tampak Membawa cahaya terang dalam kegelapan dunia Tuhan, kasihanilah kami Engkau lah pembebas kami yang mematahkan kontaksi peningkat Kristus, kasihanilah kami Kristus, kasihanilah kami Kala penasihanku Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Sebab biarlah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau Dalam bersatu dan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan Allah Dan dia dan tanpa dia Tidak ada satupun yang telah jadi Dan segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Yang hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya Di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak memuasainya Datanglah seorang yang dihidup Allah namanya Yohanan Ia datang sebagai saksi Memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi Kesaksian terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan di dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak kenal Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu Tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya Dalam peranakan Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah Lalu dari daging Bukan pula secara jaswani Oleh keinginan orang Seorang laki-laki Melayukan dari darah Ilman itu telah menjadi manusia Dan dia menjadi anak-anak kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih galunia dan kebenaran Yohanes memberi kesaksian tentang dia Dan berseru katanya Inilah dia yang memakulkan Jika aku berkata Kemudian daripadaku Tidak akan datang dia yang telah Menolongi harga Semua dia untuk hadap Karena Menuhannya Tidak semua Telah menerima kasih galunia Dibuat kasih galunia ini Dan ada Kumpang-kumpang Bapak Dialah yang mengatakan Demikian Bantu Tuhan Dan pujilah Kristus Dibuat kasih galunia ini Kita hari ini Bersama kita Dan berkumpul Dari Karena Telah hadir Lahir Sampai terus Selamat Banyakan Dan kita hari ini Melenungkan Tentang Kestuah-kestuah Kelahiran Kelahiran Yesus Yang pertama Yang diinformasikan Yang pertama itu Adalah Para gembala Kalau gembala itu Mereka itu Mereka itu Mereka itu Tinggal katakan Sebagai yang Yang paling Inang Mereka itu Di dalam Kolongan masyarakat Pada saat itu Mereka itu Adalah kolongan Yang paling Terbawa Mereka datang Kepalongan Dengan Suka-juka Dengan apa adanya Di diri mereka Mereka datang Dengan penuh Suka-juka Dan keterbukaan Mereka Datang ke Palongan Yesus Kalau Palongan itu Adalah Sebuah tempat Umum Yang setiap Orang Yang datang Kepada Yesus Akan berada Di sini Jadi Istilahkan itu Kalau di Pempatikan Di sini Palongan itu Seperti Stasiun Terminal Tempat Pemerintian Semua orang Jadi kita pun Sudah diajak Yesus Masuk Dalam Palongan Karena kita Adalah Orang-orang Yang terdiri Dan Alah Yang kita Sudah Terima Sangat Pempatisan Dengan Pempatisan itu Kita Menerah Dan Kita Diperbaharui Oleh Orang Kudus Sehingga Kita Tetap Menjadi Alhamdulillah Dan Palongan ini Menjadi Hal yang istimewa Bagi kita Karena kita Dibundang Yesus Untuk Datang Kepada Dia Menerima Cahaya Cuka Cinta Menerahnya Kita Sehingga Kita Selamatkan Dari Semoga Nasal Tahun ini Membuka Kita Menangka Kita Semakin Penghayat Pelang Allah Dalam Seluruh Perjalanan Kita Di Apapun Presiden Semoga Menerahnya Kita Dan Jadikan Lagi Sebagai Alungan Bagi Bagi Yesus Aku Percaya Akan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipa Langit Dan Bumi Dan Akan Yesus Yesus Putannya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Menjadi Rauh Kudus Dilahirkan Perawan Maria Yang Menderita Sengsara Dalam Pemerintahan Pontius Disalipkan Bapak Dan Dimakankan Yang Turun Ketempat Penantian Pada Hari Ketiga Ban Tiga Dan Orang Mati Yang Naik Ke Surga Di Sebelah Kanan Alam Bapak Yang Maha Kuasa Dari Situ Dia Akan Datang Mengantiri Orang Hidup Dan Aku Aku Percaya Akan Rauh Kudus Beri Cata Terikian Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal Amin Mari Kita Mengungkapkan Doa Yang Derajakan Dari Tuhan Yesus Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Nah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Atas Bunyi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Memasukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jangan Amin Ya Bapak Bebaskan Kami Dari Segala Yang Jahat Dan Berilah Kami Damain Kasihan Dan Dan Tantul Akan Supaya Selalu Bersih Dari Nura Bosa Dan Terhidah Dari Segala Tantul Sehingga Kami Dapat Hidup Dengan Tentra Sambil Mengharapkan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Engkola Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selamat Ramanya Pada Pada Hari Yang Suci Dan Penuh Suka Cita Para Malekat Bernyanyi Kemuliaan Kepada Allah Di Surga Dan Damai Sejahtera Di Bumi Kepada Orang Yang Tentang Tuhan Yesus Kristus Jangan Lalu Tentang Kepada Kepada Perhatikan Malam Kerja Kepada 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 Sesuai Dengan Kepada Kepada Sebab Kepada Pengantara Kepada Dan Bersama Rohmu Anak Mombak Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasihan Lelah Kami Anak Mombak Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasihan Lelah Kami Berilah Kami Damai Inilah anak Mombak Allah Yang Menghapus Dosa Dosa Dunia Berbahagialah Kita Yang Dirundang Keperjamuannya Ya Tuhan, saya tidak fantas Tuhan datang pada saya Tapi besar terasa saja Maka saya akan sembuh Tubuh dan darah Kristus Amin Terima kasih 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 Terima kasih